Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan dalam C.U. Mampu Beranak Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Melitri Aglaini sebagai moderator Saya Melitri Aglaini sebagai moderator Saya Marimama sebagai pemata di satu Saya Arufiana Sabhili sebagai pemata di dua Saya Alu Ahmad Mua sebagai pemata di dua Saya Arufiana sebagai pemata di dua Saya Meskiatin sebagai operator Baiklah langsung saja Sebelum hukum yang disyariatkan sebelum mabih Sebelum pulang Para ulama musuh fiti Sepakat bahwa syariat mabih terdahulu itu Yang tercantung dalam pangkuran dan hadis Dapat dipakai untuk syariat masa sekarang Selanjutnya Tentu hujahat syarumah keberanak yang akan digerakkan oleh pemata di dua Harus diperhatikan dalam melihat syarumah keberanak yang pertama Syarumah keberanak yang harus diceritakan dengan bersantarkan pada Al-Quran dan Sunnah Yang kedua Apabila syarumah keberanak yang telah dinasah Maka syariat itu tidak boleh diambarkan Contohnya Surat Al-Anham ayat 146 Yang dinasah dengan Surat Al-Anham ayat 145 Yang mana Surat Al-Anham ayat 146 Mengjelaskan bahwa Allah mengharapkan Memakan darulih, memakan sihir Dan diperintahkan berkuasa untuk umat Nabi Muhammad Umat dulu Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad Yang disyariat itu ditergaskan kembali dalam pangkuran Surat Al-Anham ayat 146 Melakukan kuasa dan melakukan pisos Itu dijelaskan Yang melalui kuasa itu Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Yang melakukan pisos itu Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah Yaitu Dan yang kedua Ketika melakukan pisos Maka Jika pisos itu ingin dihilangkan Maka harus membunuh dirinya sendiri Yang kedua Jika Pakaian seorang dikena nabis Maka pakaian itu harus dipotong Sedangkan yang sekarang Itu hukum itu sudah tidak berlaku lagi Karena Maka itu Mengapa Syar'ulman Qoblana Masih menjadi hukum yang muhtalaf Jika memang Syar'ulman Qoblana ini Disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Sekian terima kasih Menjadi hukum yang muhtalaf Sedangkan Masih disandarkan Sedangkan Syar'ulman Qoblana itu sendiri Sudah disandarkan dengan Al-Quran dan Hadis Karena Masa turunnya dan pemakaiannya berbeda Sedang mengalami penyesuaian Ini disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Kan Al-Quran dan Sunnah itu Al-Quran itu merupakan Himal Allah Sunnah itu adalah Sabda Nabi Muhammad Jadi kan bukan Bukan karena Apa ya Pendapat-pendapat ulama Tapi kan ini Memang sudah dari Ketentuan dari Allah Dan Sabda dari Nabi Muhammad Ya Kayak binatang yang berpuku Itu diharapkan dimakan Pada saat kaum Yahudi Itu mendapatkan firman itu dari Allah Dan kemudian Ayat itu kan Pas dinasa oleh ayat 145 Itu kan yang pertama dijelaskan Dan turun itu Ayat 146 itu Kemudian dinasa lagi Dengan ayat 145 Jadinya Pas Binatang berpuku itu Bisa Dimakan Karena Jadinya binatang berpuku tadi Seperti yang Sapi dan demba itu Halal Sedangkan tadi disitu Sudah dijelaskan Bahwa para ulama Seperti sepakat Bahwa syariat Yang tidak berkentangan Dengan syariat Umat Islam itu Boleh Dijadikan Sebagai Hujat Tapi kenapa Di sini Kalau masih menjadi Hukum yang muhtalak Jika ulama-ulamanya saja Sudah sepakat Dengan ketentuan tersebut Ada di slide-nya Itu ada ya Para ulama usul fikir Sepakat bahwa Syariat Yang tidak bertentangan Dengan syariat Umat Islam Itu bisa dijadikan Sebagai hujah Nah Jika ulama-ulamanya saja Sudah setuju Mengapa masih menjadi Hukum yang muhtalak Kan Tidak ada perbedaan pendapat Beberapa Hukum yang dulu Sama hukum yang sekarang Ada yang Hukum yang masih dipakai Ada yang Sudah tidak Jadinya Itu disebut Hukum muhtalak Hukum ini disebut Hukum muhtalak Karena Dalam syaruh Mangkoblana itu Tidak semua Syarikat Orang terdahulu Terdapat dalam Al-Quran Ada Yang juga Tidak tersebut Dalam Al-Quran Dan hadis Sehingga Hukum itu Masih Perlu Apa ya Menimbulkan Banyak perbedaan Dari kalangan ulama Apakah Hukum itu Terus dipakai Atau Ditinggalkan Seperti contoh Hukum Terhad Hukumnya Pakaian yang Terkena Najis itu Harus dipotong Itu kan Ditinggalkan Oleh Karena Para ulama Sepakat Untuk meninggalkannya Karena itu Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Itu kan Tidak ada Alatnya Untuk mencucikan Baju yang Majis itu Sedangkan Kalau sekarang Sudah ada Al-Quran Ada Kayak Sabun Sabun Colek Ditinggalkan Baju 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 Iya Ini Kan Tadi Contohnya Jika Bapak Yang itu Terkena Najis Maka Kuma Sedahulu Harus memotong Pakaian yang Sebur Yang terkena Najis Sudah Kalau sekarang Kuma Kita jadi Apa Jauh Atau Itu Pas di tempat Tersebut Tidak ada Air Atau Apa ya Bahan Untuk Mencucikan Yang terkena Najis Apa itu Apa itu Juga bisa Dipotong Atau Gimana 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 Memotong Syar Yang pertama Yang pertama Syariat Orang Sebelum Kita Harus Diceritakan Dengan berdasar Pada sumber-sumber Yang menjadi Pedoman Ajaran Islam Saya kurang Paham Mohon Dijelaskan Kembali Dan Berikan Contohnya Yang Kain Yang ini Kain 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 Pertanyaan Dari Kain 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 Ya Yang akan Dijawab Oleh Dua Jika Dalam Keadaan Darurat Apakah Hukum Yang Tadi Itu Masih Bisa Digunakan Kalau Sudah Ada Air Apakah Baju Itu Masih Akan Dipotong Atau Dibimanakan Kalau Sudah Dalam Keadaan Darurat Tidak Ada Bahan Untuk Menyucikan Baju Itu Yang Mungkin Tidak Apa Dipotong Kalau Sudah Dalam Keadaan Darurat Bagaimana Lagi Mau Salih Juga Ada Baju Gini Kalau Misalkan Baju Itu Kan Misalkan Najis Ada Disini Ya Pas Mau Dipotong Terus Kita Mau Sholat Itu Kan Kelihatan Bagaimana 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 Tentu Yang Ditanyakan Nia Itu Seorang Laki Atau Seorang Perempuan Sih Ya Yang Kerasakan Itu Perempuan Terima Kan Terima Kalau Memang Baju Yang Sudah Tanji Kan Dan Sikit Kalau Di Perjalanan Jauh Dan Bawa Bukan Baik 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 Kan Baby Assalamuala Mungkin Ada Terima 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 Kan bingung Kan kalau cowok Sampai sini ya Terus kalau kena najisnya di sini Iyuh Iyuh Pasti tapi Tapi sampai 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 Nah Ini Tunggu mama Jangan bertanyakan ini Jika pas Waktu itu Terkenal najisnya itu Di bagian paha Terus itu Bagaimana Sedangkan pas waktu sholat Kalau pas di bagian paha juga Akan membuka aurat Kalau misalkan Di situ di kotor Bajunya di kotor Kan ada di sini Terus ya Kalian kan Boleh dipotong Kan Dabawa Dabawa ganti Dabawa air Dabawa sarung Terus dipotong Air Dan aja itu Yang di sebelah paha Ya itu dipotong Gimana Kan Bisa Dengan cara lain Kan kalau sudah ada Dada air Kan kita di tanah Pakai tanah Disi ikan pakai tanah Disi ikan pakai tanah Pakai panas Pakai panas Pakai panas Iya Kan masalah Setiap Satu di sini Dia kan Dada 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 Disi ikan harus bersandarkan dengan Al-Quran dan hadis kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis berarti kayak hadis itu ya harus ada sambungan sanatnya dengar dari ini, dari ini jadinya sambungannya itu jelas kalau itu benar-benar benar-benar jadi terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menjelaskan tentang masalah syarumang dan untuk kelompok 4 baik, duduk permasalahannya sudah jelas jelas karena ini sebenarnya kan perbedaannya antara zaman old dengan zaman apakah sesuatu yang disyariatkan pada zaman old itu berdaku pada zaman now kan gitu ya kan sebenarnya hanya begitu tidak semua, tidak semuanya saya tadi tertarik dengan yang ditanyakan oleh Mbak Arnaid terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!